Kita ke Yogyakarta, dalam rangka peringatan berdirinya Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta. Hari ini akan digelar Festival Dolanan, Anak atau Festival Mainan Anak. Ini pasti bakalan seru banget, apalagi yang akan digelar bisa saja mainan tradisional yang sekarang sudah mulai jarang kita lihat. Betul nggak sih? Kita tanya sama Aulia Rizky yang sudah ada di sana. Aulia! Pagi! Selamat pagi! Ya, halo, selamat pagi Ben dan juga Shila. Nah, ini adalah perangkat dari alat musik gamelan yang saya mainkan ini adalah Bonang. Nah, peralatan ini nanti akan digunakan oleh adik-adik untuk menampilkan Dolanan Anaknya. Nah, acara ini itu diadakan dalam rangka Hadeging Kadipaten Pakualaman atau berdirinya Kerajaan Pakualaman yang ke-212. Mau tahu seperti apa acaranya? Saya akan langsung ngobrol bersama salah satu panitianya ada Ibu Wiwi Diani. Halo, Ibu. Halo, Mbak. Selamat pagi. Pagi. Ibu Wiwi, nanti boleh diceritain acaranya. Itu sistemnya seperti apa sih, Bu? Oh, iya. Masing-masing peserta nanti menampilkan Dolanan Anak dengan iringan live, dengan sesuai tema yang dibawakan. Nah, mereka kan diberikan lagu wajib ya, Bu? Lagu wajibnya apa? Dan kira-kira nanti permainannya itu apa sih, Bu? Oh, iya. Mereka akan membawakan lagu wajib Praon, Tembang Praon, dan lagu pilihan itu ada Jaranan, Jamuran, dan lain sebagainya. Mereka nanti akan menampilkan sesuai dengan temanya masing-masing. Oke, nah tadi kalau misalkan mau tahu lagu Praon itu yang kayak gini loh, Angli yang numpak perahu layar, asik. Kayak gitu tuh lagunya. Nah, nanti acaranya akan dimulai di jam 9 pagi ya, jadi kalau misalkan mau nonton ke sini, boleh silahkan datang ke Pendopo Kepatihan. Acaranya masih berlangsung sampai besok. Kembali ke band dan juga Syila. Iya, oke. Elria Rizky melaporkan dari Yogyakarta.